selanjutnya ada lagi yang kita sebut sebagai kelajuan dan kecepatan sebelum kesini ada yang harus dipahami dulu tadi kita ada yang terlewat ya ada yang tadi disebut jarak kan ada yang disebut perpindahan perpindahan apa beda jarak dengan perpindahan yang jelas gini jarak itu besaran skalar kalau perpindahan besaran faktor apa maksudnya besaran skalar besaran fisika yang hanya punya nilai dan satuan jadi jarak itu punya nilai dan satuan kalau besaran faktor dia punya nilai satuan dan arah bedanya begitu pula dengan kelajuan ya bedanya dengan kecepatan kalau kelajuan ini juga merupakan besaran skalar kenapa kelajuan disebut besaran skalar saya tulis V ini V ya velocity atau gini aja jangan V begini deh V nya gini aja nah lurus V nya lurus sama dengan jarak jumlah S namanya jarak tempuh dibagi waktu tempuhnya sigma T T aja lah T nah T gini oke oke ya sigma ini dibaca sigma ini dibaca sigma sigma itu artinya apa jumlah 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 oke kalau T jadi kalau sigma dulu ya sigma S berarti jumlah jarak tempuh kalau T lama waktu untuk melakukan jarak tempuh sigma S untuk melakukan jarak tempuh kalau V sendiri kelajuan sigma S jumlah jarak tempuh ini tadi satuannya nah ini punya satuan satuannya meter lama waktu untuk melakukan sigma S satuannya satuannya detik atau second detik aja detik ya satuannya detik kelajuan satuannya meter per second atau meter per detik nah contoh saya kasih contoh soal contoh soal tadi suatu benda bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak 4 meter waktu tempuh dari A ke B sama dengan 4 detik misal ya kemudian bergerak lagi dari titik B ke titik C yang berjarak 3 meter oke 3 meter ya dan waktu tempuhnya dari B ke C agak lambat ini agak lambat kita misalkan 6 detik 6 detik maka yang namanya jarak tempuhnya jumlah jarak tempuhnya sama dengan AB ditambah BC AB nya berapa 4 BC nya berapa 3 7 jadi 7 meter ya waktu tempuhnya berapa untuk melaksanakan sigma S ini atau jarak dari AB ke BC T nya T totalnya T AB ditambah T TBC pas banget 4 ditambah 6 jadi 10 detik yang namanya kelajuan itu sama dengan sigma S dibagi T ya 7 dibagi 10 berapa 0,7 meter per detik ini kelajuan dari mana dari A ya dari A ke C dari A ke C jadi ini kelajuan V tadi dari A ke C selanjutnya diperhatikan dulu aja mengenai kecepatan kalau kecepatan kalau kecepatan tadi sudah kita sampaikan apa ya ini merupakan besaran vektor besaran vektor punya nilai ya satuan dan arah contoh tadi ada benda bergerak dari A ke B ke B ya yang jaraknya dari A ke B ini 4 meter bergerak lagi dari B ke C 3 meter maka yang yang namanya kecepatan ya simbolnya simbolnya ini Bapak tulis V ada bengkoknya nah gitu untuk membedakan dengan kelajuan maka besar V itu sama dengan perpindahan delta S namanya nah ini delta S itu per pindahan satuannya meter dibagi perubahan waktu atau lama waktu tempuhnya ya delta T jadi delta T ini delta ya ini dibaca delta nah ini 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 dibaca delta delta itu artinya perubahan dari kondisi akhir ke kondisi awal jadi delta T ini perubahan waktu perubahan waktu dalam detik gitu ya kalau di titik awal ini T A nya dimulai dari 0 detik gitu jadi kalau sampai di B tadi kan TB ya sampai di B 4 detik tadi kan 4 detik maka delta T dari A ke B sama dengan 4 detik itu kalau kita yang dimaksud dari perubahan waktu nah maka dari titik A ini ke titik akhirnya C akan ada perpindahan namanya delta S besarnya berapa tadi 5 meter 5 meter dari mana ya menggunakan teorema Pitagoras delta S ini akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya delta S ini tadi berangkat dari AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah ya BC kuadrat dapatlah 5 maka kecepatan ini sama dengan perpindahannya 5 meter dibagi perubahan waktunya ini tadi kan 4 detik kesini tadi berapa 6 yang ini tadi 6 detik T BC nya 6 detik berarti 6 tambah 4 berapa 10 detik diperoleh lah kecepatan nya sama dengan 5 bagi 10 0,5 meter per detik gitu nah kecepatan ini dari A ke B dari B ke C ini kecepatannya disebut sebagai kecepatan secara rata-rata jadi ini kecepatan rata-rata dikasih bar gini nah ada tanda bar kecepatan rata-rata jadi ini yang dimaksud dari soal ini tadi adalah kecepatan rata-rata begitu juga mengenai ke lajuan yang tadi ya kelajuan juga merupakan kelajuan secara rata-rata jadi kalau Bapak tuliskan disini kelajuan kelajuan rata-rata V rata-rata sama dengan sigma S per T jadi V bar ini berarti kelajuan rata rata kalau V bengkok bar bar sama juga kecepatan kecepatan rata-rata rata rata T Terima kasih.